Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Basuki kita kembali ke EKJ Rebit siang ini kita kirim bibit kelinci pedaging jenis New Zealand White ke mitra baru EKJ Rebit beliau ini sebelumnya pernah sudah pernah beternak kelinci tapi ya dari belinya dipostingan ujung-ujungnya gak bisa jual terus ada lagi yang beli dari Trenggalek jenis NJ Thread pas panen jumlah banyak beliau katanya gak mau manen terus akhirnya saya juga yang manen pada akhirnya si peternak ini mau gabung dengan EKJ Rebit jadi ini mulai saya isi bibitnya untuk yang NJ Thread yang dari Trenggalek itu yang katanya gak mau manen gak mau beli lagi oke tanpa berlama-lama karena siang ini cukup panas meskipun jaraknya dekat dari rumah langsung kita packing langsung kita kirim ke mitra tersebut untuk sisanya nanti yang NJ Thread masih ada sekitar satu jantan dua petina itu belum saya panen karena kemarin masih menyusui yang lain sudah saya potong sudah saya sembeli oke langsung kita packing selamat menikmati 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 baik sudah packing sudah selesai langsung kita kirim semoga bisa berkembang biak disana dan hasilnya bisa bagus bisa kerjasama lanjut dengan KC Revit sukses selalu ini yang 6 ekor 1 jantan 5 betina untuk yang mitra Sasukaseu terus yang satu ini untuk pejantan untuk mitra di Ngerobiong jadi sekalian jalan kita sekalian kirim oke lanjut selamat menikmati terima kasih baik sudah kita bongkar kita masukkan ke kandang ini jantannya 1 nah ini NJ thread yang sisa kemarin yang sudah saya panen ini yang katanya dari Trenggalek dan akhirnya gak bisa jual dan cuma saya potong saya sembeli jadikan sate ya ini sisanya masih ini 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 baik mungkin cukup sekian dulu video dari saya untuk yang mau tanya-tanya untuk yang mau pesen langsung via WA bisa nanti ada di sini tiktok juga ada di facebook untuk jenis terutama New Zealand White yang saya fokus cuma untuk New Zealand White silahkan WA atau mungkin tanya-tanya sharing soal kelinci mari kita belajar sama-sama biar gak terjadi seperti itu belian jet thread harganya mahal gak bisa jual akhirnya dipotong juga dengan harga daging itu yang membuat peternak jadi kapok gak mau bertenak lagi gak mau lanjut hal-hal semacam ini oke jadi sudah selalu terima kasih sudah mengklik video ini share-share bila perlu saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh